Intro Kadar gula darah yang stabil bisa menurunkan resiko komplikasi penyakit pada penderita diabetes dan berikut kacang-kacangan yang baik dan aman dikonsumsi oleh penderita diabetes Diabetes sendiri merupakan salah satu jenis penyakit yang banyak diderita masyarakat di tanah air dan negara lainnya Diabetes muncul karena banyak faktor, beberapa diantaranya seperti keturunan, gaya hidup yang buruk, dan sering mengkonsumsi makanan serta minuman yang menggandung gula tinggi Para penderita diabetes puji melakukan diet sehat untuk membantu mengelola kadar gula darah serta mengurangi resiko komplikasi American Diabetes Association menyebutkan beberapa jenis kacang-kacangan baik dikonsumsi oleh penderita diabetes Mengapa kacang baik untuk penderita diabetes? Kacang mengandung lemak tajenu yang berperan mendukung pertumbuhan sel dan melindungi organ termasuk jantung Tidak hanya itu, kacang juga kaya akan kandungan protein, serat, vitamin E, olat, tiamin, potasium, magnesium, karotenoid, antioksidan, dan juga fitosterol Perlu Anda ketahui, tidak semua jenis kacang baik untuk penderita diabetes Kacang asin bisa memperburuk kondisi penderita diabetes, sebab dapat meningkatkan resiko komplikasi Dan berikut inilah 4 jenis kacang-kacangan yang baik dikonsumsi oleh penderita diabetes yang dikutip dari Medical News Today Di antaranya yang pertama ada kacang almond Sebuah penyelitian yang lebih baru menyebutkan, konsumsi kacang almond selama 24 minggu secara rutin Bisa membantu mengontrol kadar gula darah para penderita diabetes tipe 2 Serta mengurangi resiko penyakit jantung Asal tahu saja, kacang almond berperan untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol yang baik Kemudian ada kacang mede Kacang mede bisa membantu meningkatkan rasio HDL serta menurunkan resiko penyakit jantung Dalam sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 Dengan melibatkan 300 penderita diabetes tipe 2 Dinyatakan diet yang diperkaya dengan kacang mede Tidak mempengaruhi kadar gula darah Bahkan, konsumsi kacang mede secara rutin selama 12 minggu Bisa membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kolesterol yang baik Kemudian yang ketiganya ada kacang pitasio Kacang ini dikenal kaya serat dan padat energi Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 yang lalu Menyatakan bahwa penderita diabetes tipe 2 yang mengkonsumsi kacang pitasio secara rutin Selama 4 minggu mengalami penurunan kadar triglycerida Meningkatnya kesehatan jantung serta menurunnya kadar kolesterol yang jahat Kemudian yang keempatnya ada kacang tanah Jenis kacang terakhir yang baik dikonsumsi penderita diabetes adalah kacang tanah Sekedar info, kacang tanah juga merupakan sumber protein dan serat yang baik Kacang tanah pun bisa membantu menurunkan berat badan Serta menurunkan resiko penyakit jantung Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 menyatakan Penderita diabetes tipe 2 yang menjalankan diet dengan mendamakan kacang tanah Bisa membantu mengontrol nafsu makan Karena gula darah menurunkan berat badan Serta memiliki dampak signifikan pada resiko diabetes Nah itulah diantaranya kacang-kacangan yang baik untuk penderita diabetes Terima kasih sudah mengikuti episode Herbal TV kali ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe